Pemirsa hari ini tim pengawas kasus Bank Senturi di DPR memanggil Menteri Perdagangan Gita Wirjawan terkait dugaan aliran dana bailout Bank Senturi ke PT Angkora Land. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini kita telah bergabung dengan reporter Rifana Pratiwi langsung dari gedung DPR Jakarta. Ya, Rifana sudah sampai mana pemanggilan Gita Wirjawan di DPR? Ya, Gilang dan juga Prabu rapat Ima Senturi dengan Gita Wirjawan dari pihak Angkora Land dan juga Yasan Fatmawati. Serta PT GNU sudah masuk ke materi pendalaman sejumlah anggota dari tim wasenturi dari beberapa fraksi. Sudah mulai mengajukan pertanyaan kepada pihak Angkora Land dan juga pihak GNU serta Yasan Fatmawati. Dan terkait mengapa Gita Wirjawan diundang dalam rapat tim wasenturi kali ini karena kapasitasnya sebagai pemilik dari PT Angkora Group. PT Angkora Group adalah hidup perusahaan dari PT Angkora Land. Sementara PT Angkora Land memiliki anak perusahaan yakni PT Gerahan Usa Utama yang diduga menerima aliran dana dari Bank Senturi. Kronologisnya adalah PT Antaboga Delta Sekuritas diduga menerima aliran dana Rp1,4 triliun dari Bank Senturi. Dan kemudian uang ini diterima oleh pemilik Bank Senturi, Robert Tantular. Selama 2003 hingga 2007, Robert mengalirkan dana sebesar Rp334 miliar ke sembilan pihak. Di antaranya adalah PP Gerahan Usa Utama sebesar Rp163 miliar. Dan mengapa Yasan Fatmawati ikuti undang dalam rapat tim was kali ini? Karena Totok Uncoro selaku pemilik dari PT GNU atau direktur dari PT GNU memakai dana tersebut untuk melakukan kerjasama dengan Yasan Fatmawati dalam hal pengoperan dan pelepasan hak atas tanah. Yasan Fatmawati seluas 22,8 hektare. Dan pada Oktober 2010, saat itu PT Ancora Land melakukan akuisisi saham terhadap PT GNU dan PT NUS. Rencana akuisisi ini sebetulnya sudah berlangsung sejak Januari 2008. Dan itulah mengapa anggota tim Mas Senturi mempertanyakan Gita Birawan yang saat itu menjabat sebagai kepala BKPM tidak curiga terhadap pemilik dari Bank Senturi yakni Robert Tantular. Dan terkait dengan rekam jejak dari PT GNU yang diduga menerima aliran dana dari Bank Senturi. Dan menurut hasil penelusuran aset PT GNU dibeli dengan dana Bank Senturi dan semestinya menurut anggota tim was aset dari PT GNU itu ikuti sita oleh negara. Dan banyak pertanyaan juga sebetulnya akuisisi dari PT GNU ini murni bisnis atau hanya sekedar menyelamatkan aset yang sedang diburu oleh tim penyelamat aset dari Bank Senturi. Dan dari hasil penelusuran tim kecil Bank Senturi memang ditemukan aliran dana ke PT GNU. Sementara Gita Birawan sudah membantah tuduhan tersebut sebelum rapat tadi berlangsung. Untuk kita, selaku direktur yang berlangsung di Plaza Meri, lantai 2, suite komplek Plaza Sudirman. Ini jelas, kalau tadi Pak Asambul melanyakan keberkaitan. Ya, nanti anak-anak. Ya, 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 ya. Nah, jadi, kan Anda butuh penjelasan. Saya jelaskan. Saya dengarkan aja, ya. Lalu kemudian, juga, Yakin dengan sebenarnya. Kita ikuti aja proses. Jadi PT GNU dan PT GNU, Jadi dilakukan kerja sama. Oh ya, Anda lebih ngerti mengenai politik. Demikian Gilang dan juga Prabu, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan Anda. Rivana Pratiwi melaporkan langsung